Terima kasih Subhanallah Fitnah yang dahsyat Fitnah itu ya akhul islam Azani Allah Berupa maksiat Fitnah itu ya akhul islam Berupa berbagai macam Kejadian-kejadian yang menimpa umat islam Perpecahan Peperangan Dan yang lebih dahsyat lagi Fitnah syubhat dan syahwat Dan kalau kata Rasulullah SAW Fitnah itu akan Dijalin dalam hati seorang hamba Seperti tikar yang Dijalin seutas demi seutas Sebagaimana Imam Muslim Meriwatkan dalam sahihnya Rasulullah SAW Sabda Tu'radul fitan Alal kulubi Ka'ardil hasiri Udan Udan Kelak nanti Fitnah itu Akan Dijalin dalam hati Seperti tikar yang Dijalin Dijalin Maka akan digoreskan Dalam hati itu Gorestan hitam Maka akan diberikan Gorestan putih Kata Rasulullah SAW Hatta tasir al-qalbain Sehingga nanti Pada waktu itu Akan ada dua hati Hati yang pertama Kalbun Aswad Murbad Kalkuzimu jakhian La ta'arifu ma'rufan Wala tungkiru mungkaran Illa ma'usriba min hawah Yaitu hati yang Gelap Hitam Kata Rasulullah Sudah tidak lagi Bisa mengenal kebaikan Tidak lagi mengingkari Kemungkaran Keculi yang sesuai Dengan hawa nafsunya Saja sudah Wal-akhir Kata Rasulullah Hati yang kedua Abiyad Hati yang putih La taburuhu fitnatun Tidak akan terbahayakan Oleh fitnah Ma'adamati samawat wal-art Selama langit dan bumi Masih ada Semoga kita termasuk Yang kedua ini ya Pak Yang tidak termakan Oleh fitnah